Intro Selamat pagi untuk kita semua Renuan harian pada hari ini Jumat Tanggal 28 April 2023 Dari Amsal 16 ayat 6 Tapi sebelum membaca perempuan Tuhan Marilah kita berdoa Allah Bapak dalam Yesus Kristus dan Rok Kudus Terima kasih atas kasihmu yang memberikan nafas kehidupan bagi kami pagi ini Tuhan telah membangunkan kami menerima sinar matahari kehidupan Kauakanlah kami mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan Rok Kudusmu menertai kami mengertiakan firman renungan hari ini Agar kami hidup dalam kasih dan kesetiaan dan menjauhi kejahatan Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Amsal 16 ayat 6 Dalam Bahasa Batak Puda Amin 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 Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Bacaan pagi dari 1 Petrus 3, 18-22 dan bacaan malam Ezekiel 3, ayat 16-21. Satu, saya memilih tema Natsharian ini, mengasihi, mengampuni orang jahat. Kalau kita sudah mendengar tema kotba minggu yang lalu, kita sudah dilahirkan oleh firman Allah. Bahwa salah satu tanda yang dilahirkan Allah adalah mengasihi dan mengampuni orang jahat. Itulah tema hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkah saudara mengampuni dan memaafkan? Mengampuni kesalahan adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit bagi orang yang menganggap dirinya lebih hebat dan lebih super. Orang yang menganggap dirinya hebat dan super sangat sulit mengasihi dan mengampuni orang lain. Dalam Ansela 16, ayat 6 ini, dikatakan dengan kasih dan kesetiaan, Merhiti asini roha doha tabonaron, kesalahan diampuni, mengampuni dan memaafkan kalau sulit dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kasih, Hanya orang yang memiliki kasih dan kesetiaan, mudah mengampuni orang lain. Orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, dengan sendirinya, kesalahan itu tersimpan di dalam hatinya. Dia menunggu dan mencari waktu atau kesempatan untuk membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Inilah hukum pembalasan yang kita kenal dalam perjanjian lama, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Orang yang hidup dalam hukum pembalasan adalah orang pendendam, dalam bahasa batak parkhosom. Ketika kesalahan orang lain disimpan dalam hati, akibatnya adalah sakit hati. Ketika dia sakit hati, tentu sangat sulit diobati orang lain. Inilah penyakit yang sulit diobati orang lain. Hanya dirinya sendirilah yang dapat mengobati sakit hatinya. Memang obatnya sangat mudah, sangat mudah. Hanya melupakan dan memaafkan. Mungkin juga mendoakan. Agar jangan disimpan kesalahan itu dalam hati. Selama tersimpan di dalam hati, tidak dilupakan, tentu perasaannya tidak aman. Menganggap dirinya kalah. Sehingga dia merencanakan pembalasan dengan kejahatan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni itulah naf kita. Dalam ungkapan orang batak yang dekat dengan itu adalah Jujur muleni wada, bolus muleni hadameun. Kita sudah mengerti ungkapan ini. Tidak perlu mengingat dan menimpan menghitung-hitung kesalahan orang lain. Tidak perlu mengingat dan menimpan dalam hati. Karena kalau disimpan dan selalu dihitung-hitung diingat, pasti akan mendatangkan amarah. Dan merencanakan kejahatan untuk membalasnya. Sudara yang dikasih Tuhan hidup dalam Kristus Sesuai dengan hukum perjanjian baru adalah hukum kasih. Orang percaya hidup dalam kasih Tuhan. Kita telah mendapat kasih Allah. Rasul Petrus dalam bacaan pagi mengingatkan Bahwa kita, bahwa Kristus telah mati untuk kita. Mengampuni dosa seluruh manusia. Bukan hanya dosa satu kelompok. Tetapi dosa sejak Nuh menurut Petrus. Kristus telah mengampuni dosa kita dan dosa orang yang menyakiti kita. Sudara yang dikasih Tuhan, manusia lama yang telah berlumur dalam dosa selalu melakukan kejahatan dan tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan, tidak menimpan kejahatan dalam matinya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan sebaliknya. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah mengasihi dan memaafkan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya telah lahir kembali, itulah tema minggu yang lalu. Dosanya telah diampuni. Kita telah menerima pengampunan ketika kita menerima baptisan. Dengan kasih dan kesetiaan, kita dapat mengampuni. dan bahkan kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita sudah menerima kasih dan pengampunan dosa. Kita mengaku Allah telah mengampuni dosa kita. Kita mengampuni dosa orang lain. Tadi kita sebut orang yang sulit mengampuni adalah orang yang merasa dirinya super, hebat. Paulus menesatkan jemaat Pilipi, Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain. dan lebih utama daripada dirinya sendiri. Pilipi 2, ayat 3. Kalau kita mengasihi orang lain, marilah kita mengampuni dosa-dosa mereka. Dari Natsh Ziheskil 3, bacaan malam, tugas hamba Tuhan adalah untuk memperingatkan orang jahat dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Dia selamat. Kalau hamba Allah tidak memperingatkan orang jahat dan orang jahat mati dalam kejahatannya, Allah akan menuntut bertanggung jawaban atas nyawanya dari kita sendiri. Jadi tugas kita sebagai orang percaya mengasihi, memaafkan, memperingatkan orang jahat atas nama Tuhan dan mendoakan mereka. Yesus mengajar kita dalam doa Bapak kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengapuni orang yang bersalah kepada kami. Allah telah mengasihi kita. Dosa kita telah terus dengan pengorbanan Yesus mati di salib. Karena kasih dan kesetiaan, ampunilah kesalahan setiap orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firmanmu. Berkatilah firman ini menguatkan kami menjalani kehidupan kami hari ini. Ajar kami membuang kesalahan orang lain agar hati kami aman dan tenang melakukan tugas kami sepanjang hari ini. Bagi saudara kami yang kurang sehat dan tidak dapat beraktifitas hari ini, berkatilah makanan dan obat yang dia pergunakan agar penyakitnya lepas sembuh. Berkatilah kami pada hari ini dalam melakukan aktivitas kami dan ajar kami melakukan dengan baik dalam Kristus Yesus kami berdoa. Horas, horas, horas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.